Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat ya amin oke teman-teman kita ketemu lagi di tugas harianku ini itu ceritanya tadi pagi-pagi aku setelah pulang belanja ini aku bongkar-bongkar ya teman-teman disitu aku belanja ada telur bawang merah bawang putih cabe dan disitu ada daun jeruk dan juga lengkuas dan ini itu ada kangkung juga ya teman-teman nanti mau ditumis saja dan ada tempe dan juga ayam ayamnya cuma seperempat saja untuk harga masing-masing tidak aku bocorkan ya teman-teman karena aku ada yang lupa kalau kangkung itu tadi aku ingatku satu ikatku seribu ya teman-teman kalau ayamnya 9000 seperempat dan tempenya 4000 kalau yang bawang berambang itu tadi aku lupa ya teman-teman harganya berapa setelah dua hari enggak masak Alhamdulillah sekarang bisa masak lagi dan belanja lagi ya teman-teman karena dari kemarin mau belanja lagi minim dana ya teman-teman dan perlengkapan dapur juga sudah banyak yang habis apalagi bawang berambang itu bumbu yang utama untuk di dapur itu sudah habis ya teman-teman jadi mau masak enggak jadi masa dan uang yang seadanya akhirnya aku belikan telur saja ya teman-teman jadi dua hari itu makan telur dadar saja dan anak-anak Alhamdulillah juga suka ya sama telur dan sama indomie saja jadi solusinya seperti itu ya teman-teman kalau aku pas lagi minim dana jadi lauknya telur saja kan telur itu hemat minyak goreng dan hemat bumbu juga telur dikasih bumbu garam saja kan sudah enak ya teman-teman oke kita kembali ke videonya ya untuk menu kali ini disini itu aku mau bikin ayam kacu ya teman-teman dan untuk ayamnya itu juga sudah aku siapkan aku pakai ayam yang tanpa tulang dan untuk ayamnya juga sudah tak marinasi dikasih bumbu racik saja ya teman-teman aku pilih yang simpel saja jadi tak kasih bumbu instant ayamnya setelah dimarinasi dibiarkan dulu sampai 15 atau 10 menitan ya teman-teman sampai bumbunya meresap dan sambil nunggu bumbunya meresap disitu aku siapkan pertepung tepungan ya dan juga aku siapkan telur telur kocok ya teman-teman langkah selanjutnya disini itu daging ayamnya mulai tak bedakin ya tak bedakin sampai merata sambil dipijat-pijat gitu ya teman-teman biar tepungnya nempel selanjutnya itu dimasukkan ke telur ceploknya tadi setelah dimasukkan ke telur dimasukkan ke tepung roti ya teman-teman ini ayam yang pertama aku tepungin cuma sekali-sekali tapi menurut aku kurang bagus ya teman-teman kurang cantik tapi ini untuk ayam yang kedua dan selanjutnya aku coba tepungin dua kali dan dikasih telur dua kali hasilnya ini Alhamdulillah lebih cantik ya teman-teman daripada ayam yang pertama tadi Oke teman-teman untuk ayamnya sudah berbalut tepung semuanya jadi disini aku siapkan minyak goreng dan untuk minyak gorengnya disini sudah panasnya selanjutnya itu aku goreng satu persatu disini aku goreng dua biji dulu ya teman-teman yang lainnya aku simpan dulu di kulkas sambil menunggu si ayam mateng disini aku potong-potong tempe ya teman-teman sini tempennya tak potong kotak-kotak nanti itu buat campuran tumis rangkung dalam proses penggorengan ayam disitu aku pakai api kecil ya teman-teman biar ayamnya matang sampai ke dalam-dalam jadi disini itu gorengnya agak lama sedikit makanya disitu sambil menunggu ayamnya mateng aku disini sambil potong-potong tempe potong bawang dan dan kalau kira-kira yang bawahnya sudah mateng agak untuk dosong sedikit baru dibalik ya teman-teman biar tidak menyerap minyak kalau dibolak-balik bolak-balik berkali-kali nanti menyerap minyak ya teman-teman jadi baliknya cuman satu kali saja si ayamnya disitu sudah mateng ya teman-teman dan sudah aku tiriskan selanjutnya bisnisnya aku siapkan penggorengan dan itu aku tunis doang dan berondangnya dan disitu ada lengkuasnya sedikit ya teman-teman selanjutnya ini aku masukkan untuk tempenya setelah tempe masuk disusul dengan sayur kangkung yang sudah aku potong-potong tadi ini kangkungnya aku masak semua ya teman-teman dua ikat tadi tak tambahkan air sedikit ya biar cepat lemes dan ini kangkung sudah lemes ya teman-teman selanjutnya disitu tak tambahkan penyedap dan juga garam selanjutnya dibolak-balik sampai bumbunya merata ya lalu dipindah ke piring untuk tumisan kangkung dan tempenya dan disini ini untuk ayam kacunya mau aku potong-potong ya untuk pemotongan menurut celera kalian semua ya disini itu aku potong jadi empat saja kalaupun enggak dipotong juga enggak papa ya teman-teman dimakan bijian kayak gitu ini dimakan sama mayonaise atau saus sambal saus tomat juga enak ya teman-teman terserah yang makan saja kalau suka silahkan dicoba ya teman-teman ini bener-bener enak Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman dan jangan lupa yang baru gabung di like comment subscribe dan di share-share Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah